Intro Bapak Ibu Suara, saya hari ini akan sampaikan firman Tuhan. Saya berikan judul Tuwayan Rohani pada masa pandemi. Tuwayan Rohani masa pandemi. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di Galatia pasal yang ke-6, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara firman Tuhan katakan apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menabur hidup yang kekal. Jangan jemuh-jemuh untuk menabur dan berbuat baik, karena apabila datang waktunya, kita akan menuai. Saudara kenapa saya berikan judul hari ini, Tuayan Rohani pada Masa Pandemi. Saudara tahukah saudara, masa pandemi atau masa sukar ini, kita bisa berharap saudara untuk kita bisa menuai tuayan rohani. Masa sukar atau masa pandemi adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita menabur di dalam roh dan kita menghasilkan tuayan rohani dalam kehidupan kita. Saudara, nah saya hari ini akan bagikan empat tuayan rohani yang kita bisa harapkan itu kita tuai dalam kehidupan kita, khususnya di masa sukar pandemi yang kita alami. Dengan cepat saudara, empat tuayan rohani yang pertama saudara adalah tuayan iman. Coba kita lihat sama-sama firman Tuhan di keluaran 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Perhatikan firman Allah ini. Ini adalah jalan pintas menuju tanah kanaan. Ini adalah jalan yang paling dekat atau shortcut. Tapi Tuhan tidak menuntun mereka ke sana. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Sebab pikir Tuhan kalau mereka itu langsung melewati jalan pintas masuk ke tanah kanaan, mereka bisa jadi menyesal karena mereka akan menghadapi peperangan. Dan kita tahu di tanah kanaan ada tembok atau ada kota-kota yang berkubu atau bertembok yang sangat tebal. Mereka punya kereta-kereta besi dan di situ hidup raksasa-raksasa. Sehingga Tuhan melihat bahwa bisa jadi bangsa Israel menyesal karena mental mereka dan iman mereka tidak siap untuk menghadapi peperangan. Lalu apa yang terjadi? Ayat 18 dikatakan, Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Jadi melewati jalan yang lebih jauh berputar melalui jalan di Padanggurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi ternyata Tuhan sengaja membawa umat Israel melewati jalan yang lebih jauh dan melewati Padanggurun. Kenapa saudara? Tuhan membawa mereka bukan ke jalan pintas tapi jalan yang lebih jauh yaitu melewati Padanggurun. Karena Tuhan ingin melatih iman mereka. Melalui apa? Melalui Padanggurun saudara. Saudara tahukah saudara iman kita itu seperti otot. Kalau ingin otot kita berkembang, kalau ingin otot kita itu tambah besar, kalau ingin kita ini lebih kuat, maka kita harus berlatih atau kita harus melatih otot kita. Itulah sebabnya para bodybuilder, mereka itu bukan menjauhi beban, tapi mereka malah mendekati beban, menghampiri beban. Mereka latihan, mereka latihan. Mereka tidak anti dengan beban, tapi justru mendatangi beban. Saudara, Anda bisa saja mengangkat sebuah beban, katakanlah itu 100 kilo dan Anda tidak kuat, tapi ketika Anda memutuskan untuk berlatih, mungkin awalnya otot sakit semua, tapi kalau Anda teruskan melatih otot Anda, Anda teruskan, Anda teruskan. Satu kali kelak, saudara, Anda mendapati bahwa beban yang dulunya berat, 100 kilo itu, sekarang terasa ringan. Bebannya tidak berubah, tapi kekuatan Anda yang berubah. Anda jauh lebih kuat. Begitu pula dengan apa, saudara? Dengan iman. Iman itu perlu dieksersis, iman itu perlu dilatih, iman itu perlu diterapkan. Supaya apa? Supaya otot iman kita ini lebih kuat, saudara. Beberapa orang, kenapa orang tertentu itu kalau dia ketemu sama orang sakit, lalu dia doakan orang sakit dan kita melihat ada hasil, ada kesembuhan, ada mujizat. Karena orang ini telah eksersis imannya di area kesembuhan. Sehingga dia punya otot rohani ketika dia menghadapi orang sakit, saudara, dia punya otot, punya muscle. Untuk apa, saudara? Untuk mendoakan orang itu. Kenapa ada beberapa orang itu lebih mudah memberi. Suka memberi, bahkan ketika ada tantangan, ada krisis, dia tetap memberi. Karena dia terlatih di dalam iman khususnya untuk memberi. Saudara, otot itu perlu dilatih, iman itu perlu dilatih. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel imannya belum terlatih. Otot-ototnya belum terbentuk. Sehingga kalau Tuhan itu membawa mereka melewati shortcut menuju ke tanah kanaan, maka mereka bisa jadi menyesal karena melihat kemustahilan, melihat yang dihadapi para raksasa dan kota-kota yang berbenteng, berkubu, prajurit-prajuritnya atau tentara-tentara orang kanaan itu punya kereta besi. Bisa jadi mereka akan menyesal karena iman mereka atau otot rohani mereka, otot iman mereka belum terbentuk. Saudara, nah itulah sebabnya Tuhan mengizinkan mereka masuk ke Padanggurun dengan tujuan di Padanggurun itu akan menjadi sebuah sekolah iman, menjadi sebuah masa di mana mereka itu dipersiapkan atau masa di mana mereka dilatih otot iman mereka. Apa yang terjadi di Padanggurun, saudara? Di Padanggurun, Tuhan mengizinkan mereka berjumpa dengan kesulitan-kesulitan. Ternyata di Padanggurun itu kondisinya lebih buruk daripada Mesir. Di Padanggurun itu tandus. Jadi Tuhan sengaja membiarkan bangsa Israel itu masuk di Padanggurun untuk bertemu dengan kesulitan-kesulitan. Di situ sulit air, di situ sulit ada makanan, sulit mencari makan di situ. Saudara, di situ itu manusia sebetulnya mustahil untuk bisa hidup di situ. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada perlindungan di situ. Kalau malam, dingin sekali. Kalau siang, panas sekali. Tapi Tuhan izinkan untuk mereka menghadapi atau berjumpa dengan kesulitan-kesulitan itu. Tapi yang luar biasa, di Padanggurun itulah Tuhan menyatakan dirinya atau mendemonstrasikan dirinya sebagai pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang dapat diandalkan, dan pribadi yang dapat dipercayai. Buktinya apa, saudara? Sekalipun mereka berjumpa dengan kesulitan-kesulitan, mereka itu ketemu dengan situasi tidak ada air, tandus, tidak ada makanan yang bisa dihasilkan di situ. Tapi Tuhan itu mendemonstrasikan dirinya bertanggung jawab. Dapat diandalkan dan dapat dipercayai. Buktinya di mana, saudara? Buktinya ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel untuk memelihara mereka. Mana itu turun setiap hari, saudara? Lalu apa? Mujizat mereka mendapatkan air. Sekalipun mereka ketemu dengan kesulitan, tapi Tuhan itu sebenarnya selalu suplai air. Dimanapun mereka pindah-pindah, selalu Tuhan suplai air. Bayangkan di situ ada 3-4 juta orang Israel. Kalau satu orang itu butuh 2 liter per hari, maka katakanlah 2 liter x 4 juta orang berarti, saudara, berapa? 8 juta, saudara, perharinya. 8 juta liter per hari, saudara. Dan Tuhan pelihara itu setiap hari. Dikatakan bangsa Israel di situ 40 tahun, berarti 40 tahun Tuhan suplai air setiap hari, saudara. Belum lagi tiang awan, tiang api melindungi mereka dari panas ketika siang, dan melindungi mereka dari dingin waktu malam. Belum lagi di situ tidak ada rumah sakit, tidak ada posyandu puskesmas. Tuhan memelihara kesehatan mereka, dikatakan kaki mereka gak bengkak. Bahkan pakaian mereka, sepatu mereka tidak menjadi kusut. Dengan kata lain, Tuhan pelihara mereka. Itu mujisat-mujisatnya. Nah, tapi Tuhan itu sengaja membawa mereka di padang gurun untuk mereka itu ketemu dengan kesulitan-kesulitan. Supaya apa? Supaya Tuhan melatih iman mereka. Tuhan berharap mereka itu melatih imannya dan menerapkan imannya untuk mempercayai Tuhan. Tapi ironisnya, saudara, bangsa Israel ketika ketemu dengan kesulitan, ketika mereka haus, ketika mereka merasa bahwa di padang gurun itu nasib mereka buruk, apa yang terjadi berulang kali, mereka bukannya mempercayai Tuhan dan menerapkan iman mereka, tapi mereka justru malah sebaliknya. Mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka marah sama Musa, mereka marah sama Tuhan. Saudara, mereka mengasihani diri mereka. Alkitab berkali-kali dikatakan ketika kehausan, mereka bersungut-sungut. Lalu mereka bersungut-sungut atas nasib buruk mereka. Kenapa kami ada di padang gurun ini? Apakah Tuhan mau kami mati, lebih baik kami balik ke Mesir? Saudara, ironisnya, mereka tidak belajar apa-apa. Mereka tidak menerapkan iman mereka untuk mempercayai Tuhan, tapi justru mereka malah bersungut-sungut mengasihani diri sendiri. Saudara, lalu berikutnya apa? Saudara, salah satu buktinya adalah ketika Tuhan menyuruh 12 pengintai untuk mengintai orang Israel, 12 pengintai itu mengintai tanah kanaan, 12 pengintai itu kembali membawa kabar. Ternyata dari 12 itu 10 orang mengatakan, Saudara, memang ini negeri bagus, tapi di situ ada hidup para raksasa. Tembok-temboknya atau kubu-kubu kotanya itu mustahil bisa ditembus. Mereka punya kereta besi, jadi tidak mungkin kita bisa kalahkan mereka, kita pasti mati. Dan sayangnya, seluruh orang Israel lebih mempercayai 10 pengintai yang berkata buruk tadi. Mereka tidak mau percaya kepada dua pengintai, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti akan kalahkan mereka. Kita pasti akan menduduki kota-kota di kanaan. Kita pasti rebut, Tuhan menyertai kita. Tapi ternyata bangsa Israel gagal menerapkan iman mereka. Kenapa Yosua dan Kaleb akhirnya masuk ke tanah perjanjian? Karena Yosua dan Kaleb berhasil menerapkan iman mereka. Mereka belajar sesuatu di Padanggurun. Yosua dan Kaleb itu melatih otot iman mereka. Saudara, Yosua dan Kaleb menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara mereka, melepaskan mereka dari Mesir sampai memelihara di Padanggurun ada mana. Ya mujizat-mujizat pemeliharaan itu dinyatakan oleh Tuhan. Saudara, sehingga ketika mereka itu melihat, melihat bahwa disitu ada raksasa, disitu ada kota-kota yang berbenteng, berkubu, Yosua dan Kaleb itu tidak kaget. Mereka berkata dalam hati mereka, kalau di Padanggurun aja Tuhan pelihara kami, situasi mustahil orang bisa hidup di Padanggurun, Tuhan yang sama akan membuat kami akan merebut tanah-kanaan. Jadi, Yosua dan Kaleb berhasil menerapkan imannya di dalam situasi mustahil yang dihadapi di depan. Saudara, saya percaya, masa pandemi ini, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita ini melatih iman kita, untuk kita terapkan iman kita. Masa Padanggurun, masa pandemi, masa sukar pandemi yang kita hadapi, ini adalah latihan, sekolah iman bagi kita, untuk kita terapkan iman kita, menjadi kesempatan untuk kita menuai tuayan rohani, yaitu berupa iman yang semakin besar dan semakin kuat di dalam hidup kita. Katakan amin, Saudara. Di Padanggurun itu tanah yang pak tandus, tapi di Padanggurun itu adalah tanah yang subur untuk kita bisa menghasilkan tuayan rohani. Contoh berikutnya adalah Daud. Saudara, ketika Goliat muncul berkuar-kuar mengintimidasi bangsa Israel, tentara Israel, tentara Israel ketakutan termasuk Saul. Tapi ketika Daud melihat Goliat yang ada bukan lari ketakutan, padahal seluruh rakyat dan Saul itu ketakutan menghadapi Goliat, tapi justru Daud itu malah berani menghadapi, malah cari-cari kesempatan untuk bisa menghadapi Goliat. Pertanyaannya, dari mana Daud bisa berani menghadapi Goliat? Sederhana, karena sebelum-sebelumnya Daud itu pernah mengalami yang namanya latihan iman atau sekolah iman. Saudara, kalau Anda ingat, Daud itu pernah berhadapan one-on-one dengan singa, berhadapan one-on-one dengan beruang. Daud tidak pernah bermimpi, berdoa, berharap ketemu dengan singa atau beruang ketika dia menggembalakan domba, tapi Tuhan izinkan Daud ketemu dengan beruang dan singa, supaya Daud melatih dan menerapkan imannya. Makanya Daud tidak kaget ketemu dengan Goliat, karena dia pernah mengalami pengalaman one-on-one menghadapi singa, one-on-one menghadapi beruang. Itu sebabnya dia tidak kaget imannya sudah punya muscle, punya otot untuk hadapi Goliat. Beda dengan Saul. Bagi Saul, menghadapi Goliat itu sebuah lompatan iman yang jauh. Kenapa? Karena Daud tidak pernah berhadapan secara langsung one-on-one dengan beruang ataupun singa. Sedangkan Daud menghadapi Goliat adalah sebuah langkah iman, karena dia pernah melatih imannya, pernah terlatih imannya, ketemu dengan singa atau beruang. Saudara, menghadapi singa, menghadapi beruang, itu menakutkan loh saudara. Itu sama seperti menghadapi Goliat. Itu sebabnya Daud punya muscle, sudah terlatih imannya. Saudara, lalu Goliat yang kedua yang harus dialami, dihadapi oleh Daud, itu adalah Saul. Kita tahu bahwa setelah Daud mengalakkan Goliat, banyak orang memuji-muji Daud, dikatakan Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Saul menjadi iri dan benci dan ingin bunuh Daud. Satu kali, ketika Saul ingin membunuh Daud, akhirnya Daud itu menjadi buronan, dikejar-kejar. Dia bersembunyi di mana? Selalu ketahuan. Akhirnya, satu kali Daud itu bersembunyi, menyeberang ke Filistin, ketemu sama Raja Akis, Raja Filistin di kota Gad. Di situ ketika dia ketemu dengan Akis, dia ketakutan saudara, sampai pura-pura gila. Bayangkan dari pahlawan, jadi buronan, bahkan sampai pura-pura gila. Lalu singkat cerita, dia akhirnya membantu orang-orang Filistin, dan satu kali ketika orang Filistin mau perang saudara, Daud itu ikut membantu, tapi ditolak oleh Raja-Raja dari kota-kota yang lain, Raja-Raja Filistin yang lain, karena Daud ini dianggap sebagai musuh. Singkat cerita, akhirnya Daud balik bersama dengan pasukannya, kurang lebih 450 orang. 400 orang dari, mungkin 400 orang itu dari Gua Adulam, orang-orang yang setia mengikuti Daud, ya 50-nya itu adalah anggota keluarganya. Dan apa yang terjadi ketika Daud kembali ke Siklak, dia mendapati bahwa Amalek telah menjarah, merampok, dan bahkan menculik anak dan istri mereka. Apa yang terjadi? Semua pasukan Daud, rakyat yang mengikuti Daud, kurang lebih ya 450 orang, menjadi pahit dan pedih hati mereka, karena apa? Anak istri mereka ikut diculik. Sehingga apa yang terjadi? 450 orang itu yang mendukung Daud, kemanapun Daud pergi, yang berperang bersama Daud, yang melindungi Daud. Kali ini mereka itu ingin melempari Daud dengan batu, karena pedih hati mereka. Berarti Daud di titik itu tidak ada pendukung, tidak ada orang yang support dia. Tapi coba lihat apa kata firman Tuhan. 1 Samuel, pasal yang ke 30, ayat 6. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di posisi terjepit, tidak ada seorang pun yang mendukung dia, malah berusaha membunuh dia. Daud bukannya putus asa dan bunuh diri, tapi Daud memilih menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kok bisa? Bagaimana dia bisa? Kalau orang di titik ini, saudara, anak istrinya sudah diculik, harta benda dijarah, lagi pula orang-orang yang selama ini setia, bukannya mendukung, tapi malah ingin membunuh. Biasanya di titik ini orang sudah putus asa, lalu bunuh diri. Tapi Daud berbeda. Bukannya putus asam, bukannya mengasihani diri sendiri, tapi menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kok bisa? Jawabannya adalah karena Daud telah terlatih imannya untuk mempercayai Tuhan. Hanya orang-orang yang telah terlatih imannya yang bisa menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi orang yang dikit-dikit self-pity, mengasihani diri sendiri, biasanya tidak bisa menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Banyak orang itu mahir menguatkan orang waktu orang itu di masa sukar, di masa sulit. Tapi giliran dirinya kena masa sulit. Orang itu gampang putus asa. Jangan cuma mahir menguatkan orang. Ada saatnya dalam hidup ini. Saudara, Anda akan sendirian. Puji Tuhan untuk komunitas, untuk orang-orang yang mensupport Anda, memperhatikan Anda, bahkan mendoakan Anda ketika Anda mengalami masa sukar. Puji Tuhan kalau kita berada dalam CG. Tapi ada saatnya di mana tidak ada orang yang mensupport Anda, mendukung Anda, memperhatikan Anda, atau bahkan mendoakan Anda. Di titik ini Anda harus belajar bagaimana menguatkan diri sendiri. Menguatkan iman Anda. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Tiga kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita bertanggung jawab untuk menguatkan iman kita sendiri. Jangan cuma mahir menguatkan orang, tapi giliran kita kena masalah. Kita gak bisa menguatkan diri sendiri. Saudara, masa pandemi ini adalah sebuah kesempatan yang besar untuk kita melatih iman kita. Jangan gampang mengasihani diri sendiri. Masa pandemi, masa sukar yang Anda alami di masa-masa pandemi ini. Bisa jadi itu adalah singa dan beruang yang Tuhan izinkan Anda hadapi. Mungkin karena singa dan beruang ini adalah mungkin Anda lagi terpapar COVID. Anda lagi menghadapi di mana diri Anda dan anggota keluarga Anda terinfeksi COVID. Atau mungkin Anda menghadapi sakit-penyakit yang lain. Atau bahkan krisis ekonomi di masa pandemi COVID ini. Usaha Anda turun, drop, terancam bangkrut. Ini adalah masa latihan untuk Anda mempercayai Tuhan. Atau bisa jadi di masa pandemi ini Anda kehilangan orang-orang yang Anda kasihi. Itu adalah masa sulit, masa sukar yang Anda alami. Atau Anda lagi mengalami hubungan-hubungan yang sulit dengan suami, dengan pasangan, dengan istri, atau bahkan dengan anggota keluarga yang lain. Anda mengalami hubungan yang sulit. Saudara, ini kesempatan Anda untuk melatih iman Anda, menerapkan iman Anda dengan mempercayai Tuhan. Elia ketika mengalami masa kekeringan, Elia dipelihara Tuhan melalui burung gagak, melalui janda sarfat. Tuhan pelihara Elia, bagian Tuhan itu adalah memelihara. Tidak usah ajarin Tuhan bagaimana cara memelihara diri Anda, cara menolong Anda. Bagian Tuhan adalah Dia akan memelihara kita. Bagian kita adalah menerapkan iman kita dan mempercayai Tuhan. Katakan amin. Berikutnya, saudara. Tuayan rohani yang kedua adalah tuayan kepekaan. Katakan kepekaan. Apa maksudnya? Coba kita buka sama-sama Yesaya 30 ayat 20-23. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Nah ini lambang dari masa sukar nih. Roti dan air serba sedikit ini masa sulit, masa sukar. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengarkan perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Saudara, ketika kita alami masa sukar atau di dalam masa pandemi ini, kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Kita butuh yang namanya suara Tuhan. Kita butuh yang namanya hikmat Tuhan. Kalau di masa sukar, di masa pandemi ini, kita tidak mendapatkan tuntunan Tuhan atau kita lewatinya tanpa tuntunan Tuhan, itu seperti berjalan di dalam gelap. Anda nabrak sini, nabrak sana, Anda menjadi bingung. Karena Anda enggak tahu apa yang harus Anda lakukan. Seperti Anda berjalan dalam gelap, merabah-rabah, nubruk sana, nubruk sini. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun Tuhan memberikanmu roti dan air serba sedikit, lambang dari masa sukar yang Anda alami, tapi firman Tuhan berjanji demikian, pengajarmu tidak akan menyemunyikan diri. Matamu akan melihat dia, telingamu akan mendengar perkataan dari belakangmu. Saudara akan menerima tuntunan Tuhan di masa sukar. Katakan amin. Tuhan tidak akan menyemunyikan diri daripadamu. Dia akan berbicara kepadamu. Dia akan memberikan hikmat kepadamu. Dia akan menuntunmu di masa sukar ini. Katakan amin. Itulah sebabnya saya katakan masa pandemi ini, masa sukar pandemi ini, menjadi kesempatan besar untuk kita belajar mengenal suara Tuhan. Ini akan menjadi kesempatan besar untuk Anda belajar mengenal tuntunan Tuhan dalam kehidupan Anda. Saudara, ini adalah kesempatan besar untuk Anda menuai tua yang rohani. Anda menjadi lebih peka untuk mengenal suara Tuhan. Tapi sayangnya ada banyak orang Kristen, saudara. Mereka berkata, Pak Fuji, Pastor Fuji, sulit mendengar suara Tuhan. Apalagi di masa sulit. Sangat susah mendengar suara Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan tertentu yang dekat sama Tuhan, yang begitu rupa, begitu peka. Saya ini cuma orang biasa. Bapak Ibu, salah satu kebohongan atau tipuan, tipu daya dari setan adalah, dia berkata bahwa mendengar suara Tuhan itu sulit. Itu adalah tipuan setan, itu adalah kebohongan daripada setan. Sayangnya ada banyak orang percaya, mempercayai kebohongan setan, berkata bahwa mendengar suara Tuhan itu sulit. Sehingga itu jadi, jadi apa ya, jadi benteng di dalam pikiran kita, jadi kepercayaan yang salah dalam pikiran kita. Kebenarannya adalah, saudara, setiap orang Kristen, setiap orang percaya yang sudah lahir baru, punya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Setiap orang percaya yang sudah lahir baru, itu punya panca indera rohani, untuk mampu mendengar suara Tuhan. Coba kita lihat satu ayat, Yohanes 10, ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Kenapa domba-domba mengikuti gembala itu? Karena dia mendengar suara gembalanya. Karena, karena mereka mengenal suaranya, katakan mengenal. Terjemahan bahasa Inggrisnya versi The Message dikatakan, because they are familiar with his voice. Saya bacakan utuhnya ya. When he gets them all out, he leads them and they follow. Because they are familiar with his voice. Kata mengenal itu diterjemahkan sebagai familiar. Kenal. Familiar dengan suara Tuhan. Jadi kalau kita ini domba-dombanya Tuhan, orang yang sudah lahir baru, kita ini punya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Buktinya apa? Domba-dombanya itu mengikuti. Nah, masalahnya bukan dipada mendengar, tapi apakah Anda mengenal suara Tuhan? Sebetulnya kalau Anda sudah lahir baru, Anda itu sudah dengar suara Tuhan. Persoalannya bukan Anda bisa dengar atau tidak. Anda sebetulnya sudah mendengar, tapi Anda gak kenal bahwa itu suara Tuhan. Anda gak bisa bedakan apakah ini suara Tuhan atau pertimbangan diri Anda. Atau suara hati Anda sendiri. Jadi persoalan kita adalah bukan gak bisa dengar. Anda punya kemampuan untuk mendengar semenjak Anda lahir baru. Tapi masalahnya Anda gak familiar. Anda belum kenal. Saudara, Anda belum bisa membedakan. Samuel waktu dia masih kecil, dia bisa dengar suara Tuhan. Tapi dia gak bisa bedakan apakah ini suara Tuhan atau ini suaranya Imam Eli. Makanya dia keliru datangnya ke Imam Eli terus. Saudara, coba perhatikan. Anda sebagai orang tua, kalau Anda punya anak umur 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun, Anda bisa tuh mengkomunikasikan sesuatu kepada anak Anda. Anda bisa tuh bicara kepada anak Anda, walaupun anak Anda umur 1 tahun ataupun 2 tahun. Memang gak bisa dibandingkan dengan anak umur 12 tahun, 20 tahun. Anda akan sesuaikan dengan level anak, tapi Anda bisa berkomunikasi. Dengan bahasa ilustrasi menjelaskan tentang bulan itu, matahari tenggelam dan bulan itu muncul. Anda biasanya ilustrasikan dengan apa? Oh ya mataharinya tidur, lalu bulannya bangun. Tapi Anda bisa bicara kepada anak Anda, walaupun usianya masih sangat kecil. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana berkomunikasi dengan Anda. Walaupun mungkin usia rohani Anda begitu mudah. Tapi menjadi aneh kalau Anda sudah 10 tahun, 20 tahun jadi orang Kristen, 30 tahun bahkan, tapi kesulitan untuk mengenali suara Tuhan. Saudara, problemnya bukan Anda gak bisa dengar, tapi Anda gak kenal ini suara Tuhan atau tidak. Saudara, beberapa satu bulan yang lalu, oh sorry dua bulan yang lalu, tepatnya di akhir Juli, tiba-tiba saya terkonfirmasi terpapar COVID, saudara. Di hari yang sama, bukan hanya saya yang terpapar COVID, tapi istri saya termasuk ketiga anak saya dan ART di rumah saya. Muncul gejala semua. Saudara, itu betul-betul menakutkan, saudara. Karena saya gak hanya khawatir tentang diri saya, tapi saya mengkhawatirkan istri saya, anak-anak saya bagaimana. Karena mereka kena COVID semua. Di hari pertama, hari kedua ketika kami terkonfirmasi COVID, saudara, saya buka Alkitab dan Tuhan bicara kepada saya lewat ayat-ayat itu spesifik sekali mengenai apa yang saya alami dan apa janji Tuhan. Saya langsung catat di Alkitab, saya lingkari, saya kasih tanggalnya, saya catat semua janji Tuhan. Saya dapet janji Tuhan itu di Yesaya 65. Gak ada hubungannya sama COVID. Tapi ayat itu bisa bicara kepada saya, spesifik sekali mengenai hidup saya bagaimana, mengenai apa yang saya hadapi, yaitu COVID ini akan bagaimana, saya langsung catat. Dari mana ayat itu kok bisa ada hubungannya dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya hadapi. Karena saya kenal, ini Tuhan yang ngomong. Karena apa? Saya bisa rasakan ada damai jatera dan saya kenal cara Tuhan ngomong kepada saya. Bertahun-tahun kalau Tuhan ngomong itu saya kenal, saya sulit jelaskan. Makanya saya catat di situ. Saudara, masa sulit pandemi yang kita alami menjadi kesempatan besar untuk Anda menuai tuayan rohani berupa kepekaan. Ini menjadi padang gurunmu, itu menjadi tanah subur untuk Anda bisa menuai tuayan rohani yang kedua ini. Anda menjadi familiar, menjadi peka dengan suara Tuhan. Tuayan rohani yang ketiga, saudara. Ketaatan. Coba kita lihat ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Perhatikan, ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Alamu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, perhatikan, merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Garis bawai, yakni, apakah engkau berpegang kepada apa? Perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan izinkan bangsa Israel masuk ke padang gurun untuk mengetahui isi hati mereka. Diuji apakah mereka itu pegang sama perintahnya Tuhan atau enggak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana, jadi dibiarkan lapar, tapi dikasih mana? Dikasih mananya dalam bentuk apa, saudara? Dalam bentuk tiap hari harus diambil, pagi-pagi harus diambil, saudara. Lalu apa, saudara? Yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi di padang gurun, Tuhan itu mengajar mereka, melatih mereka untuk taat kepada Tuhan. Berpegang kepada perintah Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memelihara mereka di padang gurun? Dengan memberikan perintah untuk mereka taati. Jadi Tuhan membiarkan mereka lapar, lalu dikasih mana? Ada aturannya untuk mengambil mana? Setiap hari, katakanlah saya pakai analogi Senin, nama-nama hari ya. Dari Senin sampai Jumat, itu tiap hari harus bangun pagi-pagi dan ambil untuk sehari. Jangan ambil untuk dua hari. Karena kalau Anda ambil untuk dua hari, misalnya hari Senin Anda ambil dua hari, kalau hari Selasanya Anda enggak ambil, Anda akan kelaparan di hari Selasa. Karena apa? Mana itu menjadi busuk. Jadi tiap hari harus ambil, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi anehnya di hari Sabtu sama hari Minggunya, justru harus ambil untuk dua hari. Karena hari Sabat, di hari esoknya, itu enggak boleh kerja. Nah kalau Anda enggak nurut sama perintah Tuhan, loh katanya disuruh ambil satu hari untuk satu hari. Tapi kok sekarang di hari Jumat dan Sabtu, itu cukup ambil, cukup datang sekali ambil untuk dua hari. Kalau Anda enggak nurut, dah nanti saya ambil untuk satu hari aja, nanti kalau ambil untuk dua hari nanti busuk. Mereka kelaparan, Saudara. Ya, mereka kelaparan. Ternyata di hari Jumat dan Sabtu, Saudara, di hari Jumatnya itu, sorry, di hari Sabtu dan Minggu, mereka ambil dua hari dan ternyata mananya enggak busuk. Jadi untuk bisa survive, tidak kelaparan, mereka harus berpegang dan menuruti perintahnya. Termasuk kalau tiang awan-tiang apinya itu berjalan atau berhenti. Kalau mereka enggak ngikutin tiang awan-tiang api, mereka akan kepanasan di waktu siang, mereka akan kedinginan di waktu malam, mereka akan mati di pakut ular. Saudara, kalau mereka mau survive, mereka harus pegang pada perintah Tuhan. Saudara tahu kisah Musa? Ketika Musa itu membawa orang Israel, Saudara, keluar dari Mesir, sepuluh tulah sudah dikerjakan, akhirnya Firaun membiarkan mereka keluar dari Mesir. Tapi ternyata ketika Musa itu berkemah di dekat Laut Teberau, Laut Merah, Firaun berubah pikiran. Firaun mengerahkan tenaga atau segenap kekuatannya untuk mengejar Israel, bangsa Israel. Lalu mereka terjepit, di depan ada laut, di belakang ada pasukan, pasukannya Firaun. Di dalam kondisi terjepit ini, Saudara, Musa dan orang Israel berteriak-teriak, berseru-seru minta pertolongan. Saudara bisa baca itu, Saudara, ayatnya di mana? Di keluaran 14, ayat 15-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada aku? Katakan kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Mengapa engkau berseru-seru? Ngomong sama orang Israel, berangkat. Dan engkau, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tangan-tangan laut di tempat kering. Ketika Musa dan orang Israel berseru-seru minta pertolongan di tengah kondisi terjepit, bagaimana cara Tuhan menolong mereka? Ternyata Tuhan caranya menolong mereka adalah dengan memberikan perintah untuk Musa dan orang Israel taati. Apa perintahnya? Orang Israel jangan cuma berseru-seru, tapi siap-siap untuk berangkat. Jadi mereka harus siap-siap untuk maju. Lalu Musa, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke laut, belahlah airnya. Nah, jadi ternyata mujizat itu menuntut ketaatan. Kalau Anda ingin survive di masa pandemi ini, Anda harus taat. Masalahnya problemnya banyak orang Kristen itu ingin pertolongan Tuhan, ingin mujizat tanpa ketaatan. ingin Tuhan itu melakukan sesuatu dalam hidup kita tanpa ada unsur ketaatan sama sekali. Dalam banyak kasus kalau Anda baca di Alkitab, saudara, mujizat Tuhan di masa krisis itu terjadi ketika kita taat. Contoh, mujizat air berubah menjadi anggur. Ibu Yesus ngomong kepada para pelayan, apapun yang dia katakan, buatlah. Disuruh isi air di dalam basi yang harusnya itu untuk pembasuan kaki, lalu disuruh cedok kirim ke pemimpin pesta. Itu adalah sesuatu yang nonsensi. Tapi mujizat terjadi ketika mereka taat. Air berubah menjadi anggur. Ketika Petrus itu sudah semalam-malaman, nangkep ikan, gak nangkep, nangkep ikan. Besok paginya justru itu waktunya orang itu membereskan jala, Tuhan malah suruh tebarkan jalamu ke sana. Dan apa yang terjadi ketika Petrus itu mentaati Yesus? Mujizat terjadi. Saudara, ketika orang buta, Tuhan ambil tanah, ditempelin, ya Tuhan meluda, lalu tanah campur luda itu ditempel di mata seseorang buta. Lalu Tuhan menyuruh orang ini basuh dirimu ke kolam siloam. Kalau orang buta ini gak taat, kalau dia di tengah jalan lalu dia denger orang-orang mungkin di kampungnya itu ngomong, ngapain kamu? Mau kemana kamu? Ke kolam siloam? Mau membasuh diriku? Untuk apa? Sudah gak usah. Sudah kamu terima aja keadaanmu. Mungkin ada orang-orang yang rohani, yang memberikan nasihat, yang bijak. Sudah terima aja keadaanmu. Kamu udah buta, terima aja. Ngapain? Kamu itu, apa namanya, pergi ke sana. Gak bakal terjadi. Kalau dia merasa bahwa, iya ya apa yang aku lakukan ini bodoh. dan dia tidak pergi ke kolam siloam, maka mujizat ini gak pernah terjadi. Tapi ketika dia pergi ke kolam siloam, menuruti kata-kata Yesus, dia basuh mukanya, basuh dirinya, maka meleklah mata orang ini. Mujizat membutuhkan ketaatan. Makanya Tuhan itu, ingin ajar kita di masa-masa pandemi ini, untuk kita taat. Karena Tuhan ingin, memberikan kita banyak pertolongan, dan mujizat Tuhan. Banyak orang Kristen merasa bahwa, aku kok gak berbuah ya. Kok gak ada buah jiwa-jiwa, gak ada orang-orang yang bisa dimenangkan, dimuridkan, dituai. Itu karena Anda, tidak taat untuk pergi. Firman Tuhan katakan, aku bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilihmu. Aku telah menetapkan kamu, untuk pergi, dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah apa ini adalah, buah jiwa-jiwa, buah orang-orang yang kita muridkan. Selama kita gak taat untuk pergi, jangan harapkan, ada buah, yang kita hasilkan. You see, masa pandemi ini, adalah masa dimana Tuhan melatih kita, untuk kita ini, menjadi pribadi yang taat. Di masa pandemi ini, ini adalah, masa emas, untuk kita ini, melatih diri kita. Supaya kita ini, menjadi pribadi yang lebih taat, mudah dipimpin oleh Tuhan. Bukan menjadi pribadi yang tegar, tengkuk, yang mengandalkan, pengertiannya sendiri. Amen. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, ketulusan. Tuayan rohani, yang terakhir adalah ketulusan. Coba kita baca satu ayat. Ayub 2 ayat 9, Maka berkatalah istrinya kepadanya, siapakah istrinya? Ini istri Ayub. Masih bertekunkah, engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu, dan matilah. Saudara, istri Ayub, di titik ini, ketika dia alami masa sulit, ketika semua yang dia punya itu, terbakar, bahkan anak-anaknya juga mati. Bahkan dia lihat suaminya juga kena penyakit. Ya tubuhnya itu berborok-borok. Apa yang terjadi? Ternyata responnya istri Ayub, adalah dia berkata kepada Ayub, Masihkah engkau bertekun kepada kesalahanmu? Kutukilah Allahmu sekarang, dan matilah. Ternyata istri Ayub, sudah kehilangan dasar, untuk menyembah Tuhan. Istri Ayub, kehilangan dasar, untuk tetap bertekun dalam kesalahannya. Istri Ayub, kehilangan alasan, dan kehilangan dasar, untuk tetap menyembah Tuhan. Saudara, makanya dia kasih pesan sama suaminya, Masihkah engkau bertekun dalam kesalahanmu? Sudah gak usah ikut Tuhan? Istri Ayub sudah kehilangan dasar dan alasan, untuk ikut Tuhan. Sekarang, kutukilah Allahmu saja, tinggalkan dia, lalu matilah. Bapak Ibu, masa pandemi ini punya jasa, dalam hidup kita. Masa sukar itu berjasa, untuk menyingkapkan, apa yang menjadi dasar hubungan kita, dengan Tuhan. di masa pandemi ini, ada banyak anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Kenapa, saudara? Sama seperti istri Ayub, sudah ikut Tuhan, tapi kenapa kok hidupku jadi begini? Sudah ikut Tuhan, kenapa kok kena krisis? Sudah ikut Tuhan, kenapa kok ketimpa masalah? Kok ada musibah? Sudah ikut Tuhan, tapi kenapa kok sepertinya, hal-hal buruk ini menimpa aku. Banyak orang menjadi kecewa kepada Tuhan, kalau hidup ini begini, kalau dibeginikan, sudah percuma kita melayani Tuhan, percuma kita ikut Tuhan, percuma kita menyembah Tuhan. Ternyata ada banyak orang Kristen, menjadi kecewa, karena memang dasar mereka ikut Tuhan, dasar hubungan mereka kepada Tuhan, itu adalah kebutuhan. Sehingga ketika kebutuhan mereka tidak terjawab, keinginan mereka tidak terjawab, mereka segera meninggalkan Tuhan, dan tidak punya alasan untuk ikut Tuhan. Saudara, apa dasar hubungan Anda dengan Tuhan? Apakah karena kebutuhan, atau karena Anda mengenal Tuhan? Harusnya yang menjadi dasar kita ikut Tuhan, itu adalah pengenalan akan Allah, bukan kebutuhan. Puji Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang, dikatakan di Alkitab, Dia adalah miracle worker, Dia adalah pembuat mujizat. Tuhan kita itu suka memberkati kita, Tuhan kita itu penolong yang sangat terbukti, di masa kesesakan. Dia dapat dipercayai, Dia dapat diandalkan, Dia tahu kebutuhan kita, dan Dia akan memenuhi kebutuhan kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan kita itu suka menolong, suka memberkati, suka buat mujizat. Tapi tahukah saudara, berkat mujizat dan pertolongan Tuhan, tidak boleh jadi alasan utama, atau dasar hubungan kita, dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada kalanya, doa Anda tidak dijawab. Ada kalanya, sepertinya Tuhan itu diam. Ada kalanya, sepertinya Tuhan itu tidak baik di mata kita. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf ketika mau dijual, ke Mesir menjadi budak, saya percaya Yusuf pasti berteriak kepada Tuhan, berseru minta pertolongan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan diam, dan Tuhan tidak menolong. Dia tetap dijual jadi budak. Tapi puji Tuhan, saudara, sekalipun doanya tidak dijawab, sekalipun dia tetap dijual jadi budak, Yusuf tetap melayani Tuhan. Yusuf tidak meninggalkan Tuhan. Yusuf tidak meragukan kebaikan Tuhan. Yusuf tidak marah dan kecewa kepada Tuhan. Buktinya mana? Buktinya Yusuf itu masih melakukan apa yang berkenan di matanya. Dia jaga kesalahannya, dia jaga kekudusan, ada kesempatan ketika Potiphar menggoda dia. Dia berkata, aku tidak mungkin akan melakukan hal sekeji ini terhadap Allahku. Berarti orang ini tidak kecewa sama Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan loh, saudara. Bukankah Yusuf ini sebetulnya punya alasan untuk meragukan kebaikan Tuhan? Punya alasan untuk kecewa. Dia di fitnah, masuk penjara, dia pasti berdoa minta Tuhan bela, tapi Tuhan tidak bela-bela dia. Tuhan tidak lepaskan dia di penjara loh. Untuk sekian waktu lamanya. Sampai waktu Tuhan tiba, baru Tuhan itu menyatakan kebaikannya. Ternyata Tuhan merencanakan di ujungnya, Tuhan itu ingin jadikan, jadikan Yusuf itu menjadi penguasa. Saudara, saudara di masa sulit ini, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menuai tuayan rohani, yaitu ketulusan. Masa sukar ini akan mencelikan hati kita ini, tulus tidak ikut Tuhan. Apakah kita ikut Tuhan itu karena jual-beli? Saudara, jual-beli maksudnya apa? Ada orang satu kali, saudara, dia itu sudah lama tidak ke gereja, tapi satu kali tokonya sepi. Lalu apa yang terjadi? Dia bertobat, Tuhan aku minta ampun, aku akan ke gereja lagi. Dia ke gereja, saudara, dia datang tidak terlambat, lalu dia ikuti tiga kali kebaktian, apa yang terjadi? Dia berharap hari Senin, tokonya rame. Ternyata setelah dia ke gereja, setelah dia ikutin semua kebaktian, ternyata tokonya tetap sepi. Lalu dia berkata, percuma percaya sama Tuhan, percuma melayani Tuhan. Berarti transaksi jual-beli. Hubungannya hanyalah, hubungannya dengan Tuhan itu karena ada sesuatu, tidak tulus. Hubungannya dengan Tuhan ternyata jual-beli. Aku lakukan ini, aku melayani, aku ikut Tuhan, supaya aku menerima sesuatu. Beda dengan sadrak, mesak, dan abet nego. Ketika dapur api, itu mengancam dia, dia berkata demikian, Tuhan ku sanggup melepaskan aku di dapur api. Tapi kalaupun Tuhan gak melepaskan aku, aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Aku tidak akan pernah sujud kepada berhala. Saudara, berarti sadrak, mesak, dan abet nego itu tulus ikut Tuhan karena dia kenal. Karena dia kenal Tuhan. Saudara, karena pengenalan akan Tuhan yang kuat, membuat sadrak dan mesak abet nego berkata, sekalipun aku gak ditolong, aku tetap ikut Tuhan. Saudara, masa pandemi ini menjadi kesempatan yang sangat-sangat besar untuk kita ini menjadi tulus. Jadi pribadi yang makin tulus mengikut Tuhan. Katakan amin. Ujian ketulusan adalah ketika Tuhan sepertinya tampak tidak baik bagi kita. Tampak tidak menyenangkan bagi kita. Apakah kita tetap mengikut Dia dengan tulus? Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.